Intro Masih di WB Waktu Indonesia Bersyarga Yang kali ini gak main-main Ini serius nih karena Sahira punya problematika nih Soal yang lebay-lebay Silahkan boleh diceritain sama calon tong Iya jadi gini calon tong Aku kan suka banget sama kucing Terus aku kan pelihara kucing Terus sampe Aku tuh menganggap kucing itu bukan kayak Binatangan jadi kayak bener-bener Kayak saudara mungkin kali ya gitu ya Soalnya aku kalau makan tuh suka aku ajak makan bareng Terus sampe aku ajak Salon juga gitu Terus juga aku kadang-kadang sampe Gak tau ya mungkin karena hati ke hati gitu Jadi aku sampe ngajak kucing aku tuh Ngobrol gitu Nah tetangga aku nih kalo misalnya ngeliat aku Lagi ngobrol sama kucing gitu Dibilang aku lebay Kira-kira calon tong nih bisa kasih pencerahan gitu gak sih Ya yang gini Jadi begini Kadang-kadang memang kamu menganggap Kucing tuh seperti bisa memahami kan Bahasa kamu kan Sampai kamu ngobrol Kalau tetangga melihat kamu seperti itu lebay Sebenernya itu wajar Kamu harus mencari cara Bagaimana supaya tetanggamu Menganggap itu juga wajar Caranya? Ajak ngobrol bareng gitu? Ajak ngobrol bareng Kamu tetangga dan kucing itu Kalau dia terbiasa akhirnya dia menganggap itu wajar Kalau tidak terbiasa kamu harus cari cara lain Tapi kalau tadi kan bukan hanya Sahir aja yang bisa bertanya nih Kami juga mempersilahkan Untuk teman-teman yang ada disini Kalau misalkan mau bertanya silahkan 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 Nobita Nobita Ridwan Ya kan saya orang biasa-biasa gitu Tapi ada orang yang bilang saya lebay Apakah itu benar, Ca? Gimana sih, Pak? Jadi pertanyaanmu cuma itu? Gak Ada orang yang mengatakan kamu lebay Apa benar? Benar atau gak? Iya Gak dikasih contoh kasus Gimana sih, Pak? Gak, gak, tapi Sederhana Saya tahu jawaban Itu benar, benar Menarik dan rumit ya? Gak itu benar? Benar apa maksudnya? Memang kemarin saya pernah lihat Tahu orang yang mengatakan bahwa Ridwan itu lebay Benar itu? Ada yang mengatakan Udah itu Ini tanya jawab seperti apa sih? Gimana sih? Tapi menurut Bapak dia lebay gak? Nah, iya itu maksudnya Nah Sosoknya Saya lebay gak kira-kira? Gini, kalau menurut saya Saya yakin dia gak lebay Masalahnya kan dia gak menurut sama saya Maksudnya gak menurut gimana? Kalau menurut saya Saya yakin kamu gak akan lebay Nah, dia gak menurut kok sama saya Menurut saya Menurut pendapat sih maksudnya Bukan menurutin kata-kata Bapak Kadang-kadang kurang jelas sih Anda ini tanyanya ya Oke, salah mengerti kamu Lupa dari tadi Pak Menurut pandangan saya Sebenarnya kamu itu Ibaratnya begini ya Ibaratnya kamu itu seperti Casingmu itu sederhana Fiturmu juga sederhana Tetapi Pemilikmu itu yang lebay Kalau ibaratkan handphone itu seperti itu Jadi kamu sebenarnya hanya handphone yang bisa untuk SMS dan telpon Tetapi yang punya itu seolah-olah ini smartphone gitu Pegangnya gini-gini padahal cuma gitu aja Gak ada paket data juga Gak ada Paham ya maksud saya Belum Pak Bapak paham gak? Loh kalau gak paham ini saya jual loh handphonenya Ini bolong handphone Bapak paham gak? Oke tapi ya Gambarnya seperti itu Gambarnya kurang lebih seperti itu ya Jadi antara fisik Cara kamu bicara Dan apa yang keluar dari ucapanmu itu Gak sesuai Gak meceng gitu Jadi saya lebay? Itu menggambarkan orang yang lebay Karena anda selalu suka melebih-lebihkan Itu saya memang gak bohong loh pak Apa? Itu saya yang gak bohong loh Kamu tinggal di apartemen benar? Enggak Dia gak bohong cuma menyampaikan fakta yang tidak benar Gak ini tumben banget nih hari ini Kak Bedug gak Kak Bedug Tumben banget hari ini Kak Bedug gak nanya Biasanya nanya loh Dia paling semangat nanya biasanya ya Enggak saya mau yang penting diundang aja lah Ini sih Prinsipnya sederhana banget nih orang Biasanya selalu nanya Nanya sesuai dari apa yang saya alami Kan kalau orang lebay itu kan katanya Katanya-katanya suka lebih-lebih kan Diulang-ulang saya gak mau lah Saya gak punya pertanyaan kali ini Terus? Tumben banget Tapi saya punya diagram buat Bapak jelasin Oh jadi Kak Bedug punya satu diagram yang selama ini belum terpecahkan Iya jadi saya gak mau nanya Tapi saya hanya ingin memberikan diagram untuk Calotong jelaskan kepada kita semua Tentang diagram ini Ini mah kecil banget Makanan seharian Iya pasti makanan Baca diagram Baca diagram Baca diagram Diagram Baca diagram Baca diagram Mohon maaf Mohon maaf Ada yang kenal dengan ini gak sih? Apa itu? Di sini Di sini Di sini Di sini Diagram Diagram pen Diagram batang Diagram apa semua Bapak? Diagram kue Bapak apa? Ini diagramnya ini gimana nih? Ini diagram kamu dapet dari mana nih? Dari buku harian saya kayaknya nih Pak Bungkus nasi bungkus Ini lebay Lebay itu bisa menyebabkan kita masuk penjara Ini lebay bisa masuk penjara Nah gimana nih prosesnya bisa sampai masuk penjara gara-gara lebay itu gimana? Gimana nih Pak? Mukanya meremehkan banget Mukanya melecehkan soal sesuatu soal yang mudah sekali gitu ya Lampang ini mah Lebay 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 itu sifat yang suka melebih-lebihkan Makanya kalau sesuatu yang lebih harus di Kurangi Iya kan? Atau mungkin sesuatu itu lebih bukan karena lebih tapi mungkin kurang pas Iya Nah kalau kurang pas mungkin harus di Kurangi Ganti Ganti Iya kan? Kalau lebih dikurangi, kalau kurang pas bisa aja diganti Ini terjadi pada Bedu Apa itu? Dulu ada grup namanya Jagur Iya kan? Oke Mungkin Bedu waktu itu kurang pas akhirnya dia diganti Iya Tapi ini hanya diagram semata ya? Ini kan yang bilang dari buku daerimu ya kan? Saya tunggu Nabi masuk penjara, kenapa saya masuk penjara? Ini kalau terjadi persamaan nama, tokoh, tempat, alamat Itu hanya fiktif Kenapa? Hanya fiktif Saya bedu itu Pak jelas Fiktif dari mana? Nah Terjadian sama lagi Begitu keluar, mulailah dia menghadapi masalah-masalah yang agak pelik Cicilan Cicilan rumah Cicilan rumah Untuk mengatasi masalah seperti itu Dia berharap ada program-program yang mengundang dia lagi Cicil gue kasih diagram Iya kan? Next, Pak, next, Pak Karena kalau sampai tidak ada yang mengundang lagi Dia mau masuk kemana? Pilihannya hanya satu Masuk angin Kalau sudah masuk angin Apa ubatnya? Paling cederhana Mau beli ubat Juga mahal Akhirnya Ya paling teh hangat aja Es teh hangat? Sebentar Es teh hangat tuh gimana? Teh hangat Itu kan untuk menghilangkan masuk angin Tapi kan si dia sebenarnya bukan masuk angin masalahnya Dia ini kan galau Galau Jadi dia bingung Butuh yang hangat apa yang dingin Makanya dia bikin es teh hangat Ada memang ada? Enggak Itu untuk menentrampungan jajah Oh karena dia panas dingin Jadi dia minumnya es teh hangat? Es teh hangat Seumur-umur saya gak pernah maling ayam nih Bagaimana bisa ada maling ayam? Oh enggak Bukan ada yang maling ayam Tapi karena kegalauannya dia Akhirnya dia sering melakukan perjalanan Untuk menambah pengalaman Suatu ketika dia ada melihat sebuah kejadian Ada orang maling ayam Dia ikut mengejar Sampai lari kemana-mana sampai ke arah bantar gebang Itu jauh Bapak tau rumah saya di Bekasi sih pak? Apa? Bapak tau rumah saya di Bekasi? Enggak saya kan ikut ngejar Apa itu belakang kamu? Sampai akhirnya malingnya tuh nginjak beleng Gara-gara dia nginjak beleng Kakinya terluka ya gak bisa lari kenceng Ketangkep Akhirnya? Masuk penjara Yang nginjak muli ini siapa? Malingnya ayam itu Yang masuk penjara? Maling ayam itu? Berarti akibat lebay yang masuk penjara orang lain? Gak apa-apa Apa pengen bedu yang masuk penjara? Jangan pak Jangan Ini kan harusnya dari lebay Akibatnya kena ke diri kita sendiri Oh nah ini Makanya lebay itu hati-hati Gara-gara seperti tadi saya cerita di awal Temen saya punya pacar lebay Yang kena efek temen saya Mam tiang Akhirnya temen saya yang makan tiang Bukan yang lebay ini Jadi justru akibatnya malah ke? Orang lain Makanya lebay itu Justru lebih banyak berefek Kepada orang lain Daripada orang yang lebay itu sendiri Oke tapi Tapi masuk akal kan? Ya berarti tadi Seperti yang calon tong bilang Bahwa Kalau misalkan ada orang lebay itu Belum tentu Kenanya ke diri kita sendiri Tapi justru malah bisa Merugikan Orang lain Intinya gitu Betul Oh Ya 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 Nah yang berikut ini nih Apa Ini Yang berikut ini bakal ada quiz Yang main quiznya Itu paling cuman ada Akan ada dua tim Tapi yang kena ruginya Itu hampir satu studio Nanti kita bakal suruh-suruhannya Ca ya Di quiz kamu lebay Tetap di WIB Waktu Indonesia Berjalan Ada dua orang bapak Dua orang bapak tuh Dan dua orang anak Pergi jalan-jalan berbelanja Ke sebuah mal Dan mereka ini punya sifat yang boros Masing-masing membeli Sepasang sepatu Berapakah jumlah sepatu yang mereka beli?